hai oke teman-teman kembali lagi bersama kami di channel diskart printing yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak dan sablon nah biasanya ada bekas-bekas cat seperti ini ya seperti ini kayak ini join ini kemudian ini mencuci dua screen ini ini biasanya berbekas karena saat apa itu habis nyablon bekas desain bekas desainnya membersihkannya kurang bersih jadi ada bekasnya seperti ini nah ini ini cara membersihkannya adalah sangat mudah teman-teman hanya menggunakan ini tadi apa sabun colek ini mungkin pakai ini sabun colek ya merek khusus ini kita ratakan seperti ini menggunakan mencekat gigi buat menunjang si pemula ya yang belum bisa membersihkan seperti ini kita ratakan tabasai air sikat setelah diratakan kemudian m3 kuncinya m3 disini ttc merata sambil kita sikat-sikat ya kemudian kita diamkan sebentar sekitar satu menit posisi diamkan seperti ini ya jangan miring nanti m3-nya mengalir ya posisi seperti ini kita diamkan satu menit sambil kita cari kain ya oke setelah kita diamkan sekitar satu menit kemudian siapkan kain kita basahi air nah kemudian kita ini miringkan screennya seperti ini kelihatan kita tahan dengan kaki atau mungkin kalau teman-teman bisa membuat sesuatu benda pengunci disini lebih enak dan kain dari kedua sisi ya ini dibasahi jadi sisi kiri sisi kanan ying dan yang kemudian kita tekan balik aja nah kemudian kita tekan kainnya kita putar atau gini juga bisa maju mundur ini untuk menghilangkan yang tadi yang bekas statnya seperti ini khususnya buat teman-teman yang pemula yang masih bingung cara menersihkan segeringnya maju mundur boleh putar-putar boleh nah udah kelihatan hilangan tuh kemudian setelah itu kita bilas bilas dengan air kalau perlu disemprot lagi bisa lihat ya bersih ya jadi untuk mencuci screen dari awal sampai akhir adalah seperti itu tadi menggunakan auto strip oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya oke setelah kita cuci kemudian kita jemur jemur kita keringkan screen siap dipakai kembali musik 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 musik